Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Teman-teman sekalian Kita sedikit akan melupas Bagaimana pentingnya hukum dan kemanfaatan Yang ada di Indonesia diatur di dalam Kehidupan manusia ini Hukum itu merupakan suatu keharusan Nah, dimana Hampir semua bidang kehidupan itu Membutuhkan hukum Dalam makna yang luas Yaitu segala aturan yang mengatur manusia Yang mengatur manusia Dalam berperilaku Atau dengan kata lain dalam berhubungan dengan manusia yang lain Baik manusia yang lain Ataupun alam Dan juga lingkungannya Nah, dengan demikian Hukum ini memiliki kedudukan Yang sangat penting di dalam kehidupan Nah, kenyataannya Hukum yang diberlakukan di dunia ini Baik tertulis maupun tidak tertulis Yang jumlahnya sangat banyak sekali Akan tetapi Penyimpangan-penyimpangan Yang terjadi Juga sangat banyak Seiring meningkatnya Angka kejahatan yang ada di Muka bumi ini Nah, sehubungan dengan hal itu Maka Dalam Materi tentang hukum dan kemanfaatan ini Kita akan mencoba Mengupas Supaya setidaknya hukum itu Bisa memberi manfaat Bagi kehidupan manusia Bagaimana hukum itu Dan kemanfaatannya itu Ditinjau dari beberapa sudut pandang Yaitu yang berdasarkan Pemikiran Dan aliran-aliran hukum Yang pernah ada Nah, aliran-aliran hukum inilah Yang akan dikaji Meliputi aliran hukum alam Aliran sejarah Aliran sosial legal jurisprudens Dan aliran realisme hukum Nah, aliran-aliran inilah Nantinya Yang akan Sebagai Kita gunakan sebagai pisau analisa Dalam Melaksanakan atau mengkritisi Kegiatan Manusia yang ada di Muka bumi ini Nah, seperti contohnya Yang dipaparkan oleh Thomas Aquinas Dan juga Hugo de Grote Atau Grotius dan Immanuel Kant Di dalam aliran hukum positif Yang membahas tentang Pemikiran Dari John Austin dan Hans Kelsen Nah, di dalam aliran Uliteralisme Ini Membahas pemikiran dari Jeremy Bentham John Stuart Mill Rudolf von Jelling Nah, aliran sejarah Dari Ini akan Mengetengahkan Pemikiran Dari F.K. von Savigny Dan Puchta Nah, aliran Sosiologikal Jurisprudens Ini Membahas Pemikiran Dan Jugend Erlich Dan Rose Groupon Aliran realisme hukum Membahas Pemikiran Dari realisme Amerika Dan realisme Skandinavia Nah, rekan-rekan sekalian Pembahasan Masing-masing Tokoh ini Akan dimulai Dengan Mengungkapkan Latar belakang Kehidupan Tokoh itu Yang tentunya Sangat berpengar Pada pola Pemikirannya Nah, sedangkan Dalam aliran Yang realis Pemaparannya Agak berbeda Pemaparan Tidak didasarkan Pada Tokoh Tapi langsung Pemikiran Yang masing-masing Aliran Dan Tokoh Pengagasnya Nah, pada Bagian akhir Dari Pemaparan ini Nantinya Yaitu Menurut Masing-masing Aliran Atau tokoh Tersebut Yang dianggap Paling baik Dapat Sebagai hukum Yang memberikan Manfaat Dan nilai guna Yang paling Tinggi Nah, sekarang Kita lihat Bahwa Konsep Hukum Dan Kemanfaatan Itu Memiliki Makna Yang beragam Nah, pemaknaan Ini yang Diberikan oleh Berbagai ahli Para ahli Tersebut Memberikan Pemaknaan Ini Sehingga Sangat beragam Yang dapat Kita Pelajari Bersama Nah Konsep-konsep Yang diutarakan Oleh Ahli hukum Menurut Hukum Empiris Ini adalah Perilaku Anggota Masyarakat Yang mencerminkan Hukum Tertentu Nah, selain Pengertian Yang umum Dalam Masyarakat Tersebut Dapat Beragam Pengertian Hukum Yang sangat Sulit Untuk Mengambil Suatu Intisari Yang pasti Nah, oleh Karena itu Bapak-Ibu Sekalian Jika kita Lihat Berbicara Tentang Kemanfaatan Dalam hukum Tidak dapat Dipisahkan Dari konsep Jeremy Bentham Yang mana Sebagai Peletak Dasar Dari Teori Utilitarian Ini Yaitu Konsep Dasar Bentham Adalah Hukum Ini Harus Memberikan Kesenangan Atau Kenikmatan Untuk Sebagian Besar Masyarakat Secara Lebih Mendalam Konsep Dasar Dari Bentham Ini Adalah Membahas Tentang Pembahasan Yang mana Kemanfaatan Ini Dengan Pemanaan Manfaat Dari Kaum Utilitarian Nah Kemanfaat Ini Lebih Mengacu Pada Makna Yang Lebih Luas Jika Kita Lihat Bagaimana Visualisasi Atau Kata Manfaat Ini Berdasarkan Persamaan Dan Kebalikannya Maka Kita Bisa Menggambarkan Bahwa Manfaat Berarti Untung Nah Kemanfaatan Kebaikan Harga Fungsi Dan Juga Kemaslahatan Nah Jika Kita Lihat Lagi Berdasarkan Pengertian Hukum Dan Kemanfaatan Maka Dapat Kita Simpulkan Bahwa Pembahasan Tentang Hukum Dan Kemanfaatan Ini Berkaitan Erat Dengan Apakah Sebenarnya Manfaat Atau Kegunaan Hukum Itu Sendiri Nah Selanjutnya Banyak Sekali Aliran Aliran Di Dalam Ilmu Hukum Yang Tadi Saya Sebutkan Di Awal Mulai Dari Aliran Hukum Alam Lalu Ada Juga Aliran Yang Lain Maka Dari Berbagai Banyak Tokoh Ini Yang Digunakan Sebagai Pisau Analisa Kita Di Dalam Suatu Metode Penelitian Hukum Sehingga Kita Jika Bisa Mengambil Kesimpulan Di Dalam Pembahasan Yang Singkat Ini Dari Berbagai Tokoh Yang Ada Dalam Aliran Aliran Yang Ada Di Dalam Ilmu Hukum Maka Kita Bisa Mengambil Kesimpulan Bahwa Aliran Aliran Tersebut Digunakan Sebagai Pisau Analisa Di Dalam Kita Menemukan Hukum Dan Kemanfaatan Yang Ada Di Dalam Masyarakat Sehingga Terdapat Banyak Tokoh Hukum Yang Berperan Dalam Pengembangan Konsep Hukum Itu Sendiri Misalkan Contohnya Aliran Hukum Alam Aliran Hukum Alam Atau Hukum Kodrat Ini Terbagi Dua Kelompok Pemikiran Yang Irasional Dan Rasional Yang Merupakan Aliran Yang Paling Tua Yang Cukup Eksis Pada Abad 17 Nah Tokohnya Dibahas Oleh Thomas Aquinas Aristoteles Termasuk Juga Dan Juga Hugo De Grote Nah Tokoh-tokoh Tersebut Berpendapat Bahwa Akal Budi Yang Kita Miliki Ini Tidak Terbatas Pada Realitas Yang Nampak Tetapi Realitas Tersebut Juga Dipengaruhi Oleh Rasio Manusia Yang Mana Sebagai Persepsi Manusia Sangat Berpengaruh Terhadap Suatu Objek Itu Sendiri Ya Moralitas Manusia Lalu Persepsi Manusia Sangat Mempengaruhi Hukum Yang Ada Di Dalam Praktek Kehidupan Bermasyarakat Kebijakan Yang Diambil Oleh Pemerintah Misalkan Itu Juga Berpengaruh Dari Akal Budi Dan Juga Realitas Yang Ada Di Dalam Masyarakat Nah Tokoh Yang Terkenal Yaitu Hans Kelsen Dengan Teori Hukum Murninya Bahwa Hukum Itu Harus Bebas Dari Pengaruh Sosial Pengaruh Politik Pengaruh Budaya Dan Juga Sejarah Maka Jika sudah Terbebas Dari Pengaruh Pengaruh Tersebut Maka Hukum Ini Bisa Menjadikan Grundnorm Grundnorm Itu artinya Dasar Hukum Dasar Yang dipakai Untuk Menganalisa Setiap Peraturan Peraturan Yang ada Di dalam Pemerintah Misalkan Seperti Itu Lalu Banyak Juga Aliran Aliran Yang Lain Yang Juga Mengatakan Bahwa Hukum Ini Sebenarnya Sangat Bisa Membawa Manfaat Bagi Kehidupan Kita Di Masyarakat Adanya Ketertipan Ketertipan Sosial Ketertipan Hukum Itu Juga Dipengaruhi Oleh Adanya Teori Teori Hukum Yang ada Yang Berkembang Sampai Saat Ini Nah Sebagai Pisau Analisa Kita Nantinya Bapak Ibu Bisa Melihat Di dalam Teori Teori Hukum Yang ada Yang sedikit Ini Semoga Bisa Bermanfaat Buat Bapak Ibu Penikmat Channel Humas Indonesia Law Center Di Youtube Dan Juga Media Sosial Yang lain Dan Juga Bisa Bermanfaat Jika Video ini Bisa Bermanfaat Buat Bapak Ibu Sekalian Silahkan Share Dibagikan Dan Juga Berkomentar Dan Subscribe Supaya Nantinya Bapak Ibu Sekalian Bisa Mendapatkan Pencerahan Dengan Ilmu Hukum Yang Lain Demikian Dari Saya Semoga Bisa Bermanfaat Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Bermanfaat